Di sana ada sarang orang hutan Itu kelihatannya sarang yang kecil Mungkin umur-umur 3-4 tahun paling Orang hutan tiap hari bikin sarang Kalau bukan hutan-hutan kayak gini Tidak ketemu sarang orang hutan Jernang, lukuk, madu Wow Mantap Karena disini sering gajah ini Jadi ini dilepas Tidak dirawat lagi Mau dijadikan hutan Gajah sering di bawah sini Jadi keagipan dunia itu kan tujuh kan Nah lakonnya aku Pemanduin gak tau bahasa Inggris Kami lagi semakin hutan itu dijaga Itu semakin bernilai Kok apa ya Ada seseorang hutan, ada gajah Ini hutan-hutannya bagus ya Hutan-hutannya gimana Besok abang cek aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin bisa kita jadikan perbandingan Atau tentu jadikan arah-arah minggu kita Sebagai bagian dari pembelajaran minggu kita Hari Senin bahwa Pak Andi dari kantor Rengat, saya yang mau datang ke sini Jadi saya mendampingi Mendampingi dia ke sini Nah mudah-mudahan ketemu malam ini Bisa memberikan salah satu alternatif Untuk meningkatkan pendapatan kita Jadi jangan berpikir bahwa manfaat dari R7 itu Hanya mengetahkan lompok Masyarakat yang lain itu juga bisa Kita mendapatkan manfaat nanti Misalnya ada ujung tanah Ada lahan dia menjadi tempat masir Ya tentu kita ada kehitungan juga Karena kita pakai misalnya kan Ada yang menjualan Yang menjualan nasi Atau ada rumahnya yang bisa dipakai Untuk sempat menginap Kalau ada orang menginap Ya kalau sudah resmi kita buka Nanti tentu itu ada harganya semua Tapi bukan seperti mancakin orang yang datang ya Tapi penghasilan dari wisata itu Ya karena itu jasa Jadi bukan hanya biaya dia mengunjungi itu Tapi mulai dia pertama datang Beli rokok, beli kuaci, beli apa Semuanya itu akan menjadi sumber penghasilan kita nanti itu Banyak diri yang tidak berlaku Itu yang makan sendiri Satunya yang tidak ketentuan Jadi tidak ada pembantu-pembantu Tidak mau dibantu Itu tentu menyebabkan kelompok itu tidak bertahan Ya kita jumpa keturan gajah Ada berapa tempat pak yang kira-kira pernah kelihatan seorang orang hutan ya? Mana sarang orang hutan? Itu 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 Kecil orang hutan itu Kecil orang hutan itu Masih umur-umur 7 tahun Itu bisa cerita Dik, perilaku orang hutan gimana? Saya pelaku dia 1 ekor Pasti buat sarang 1 sarang sehari Jadi dia tidak mau tidur malam itu di sarang yang lama Makanya kalau banyak orang hutan Harusnya sarangnya banyak Tapi karena susah dicari Itu orang hutan itu sedikit Pernah jumpa pak? Pernah pak Pernah konflik Dalam 2 minggu Kalau kami konflik sama orang hutan belum Di sana ada sarang orang hutan Itu kelihatannya sarang yang kecil Mungkin umur-umur 3-4 tahun paling Orang hutan tiap hari bikin sarang Kalau dia kembali ke sarang lama Harus dibaiki lagi Supaya empuk gitu kan Daerah sini selain tadi ada gajah Lintasan ya Tempat nginapnya gajah ada juga Nampaknya kotoran gajah Juga ada orang hutan Jadi kita menuju air terjun Ya air terjun Rahayu Katalo Jadi kita menuju air terjun Tapi kita disuguhkan berbagai atraksi Bukan atraksi Berbagai hal yang unik Yang baru ya Yang kita temui Kotoran gajah Maksudnya kotoran gajahnya Sarang orang hutan Mungkin ada harapan juga Berjumpa dengan makhluk-makhluk itu Oke kita menuju air terjun Ayo Dan menilai potensi Perlebahan Di dalam rimbah RKTM 1 Menuju air terjun Rahayu Katalo Ini jenis apa nih Pak Nori Wah ini jenis Torasika Torasika Pak Nori ya Iya ini Torasika Ini luar biasa nih Madunia Harganya berapa Pak Nori Oh harganya sekarang udah 2 jutaan ke atas Berlitar Enggak koloninya Oke Poloninya Harga masih ini di atas 400 Perkilo nya untuk madunya Ini produksi madu luar biasa Sama produksi populisnya Membuyarkan orang hutan Bapak populisnya luar biasa Jenis kayu besi ini Berarti kayu keras ya sarangnya ya Kayu keras Selalu bersih amis ya Kayu keras Perlu pembanding Pak Ini pembandingnya Kenapa Pak Bikin rumah pohon Emang harus ada yang kecil-kecil aja Oh iya Kayaknya view itu ini Pak View itu Sampai Di sana itu juga Bapak juga Bapak juga Ini banyak datarnya Kopi itu disini dikak Semacam menara Ini 390 derajat Hutan buang Jadi sekeliling full itu hutan Iya Kalau direngat Ketabang Andi kan Sebagian Sawit masih datang juga orang Di TN Mungkin 12 juga gitu Persis sampai ke lokasi itu sawit semua Jadi hanya Pas di atas Hanya satu sisi aja Itu pun hutan sekunder Bukan hutan-hutan kayak gini Tidak ketemu Sarang orang hutan Jerlang Lukup Madu Wow Mantap Lengkap Lengkap Npn Berapa? Npn Npn Rendah Tetikan di sekitar Dia Tapi iklim Mikronnya Oke Sudah sampai di lokasi Artur Jun Sudah dapat ikan? Wah seru Tengok-tengok-tengok Sini Ini ikan apa namanya Ikan gempual Oh gempual Dimana mancingnya? Oh disitu Bangga Bangga Ini namanya Air Terjun Rahayu Ketalo Rahayu itu artinya Kehidupan Ketalo itu merupakan Sebutan nama daerah ini Ketalo Salah satu sungai Di daerah Desa Lugupan Dasar Terjun ini Sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Mulai dari Pertengahan 2020 Pertengahan tahun 2020 Dan sudah banyak dipunjungi Baik dari masyarakat sekitar Maupun masyarakat luar dari Baupaten Teguh Jadi Jatuhan air terjun ini Sekitar 10 meter Kemudian Keunikan di air terjun ini adalah Berkolam di bawahnya Itu dalamnya bisa mencapai 7 meter Nah jadi Variasi kegiatannya Bisa berenang Kemudian bisa naik dari Baju-baju ini Dan langsung terjun ke bawah Nah kemudian yang menjadi Daya taris selanjutnya adalah Adanya Adanya kayu di tengah Itu menjadi spot untuk foto Nah kemudian Kalau untuk Debit air Pada saat Wujud kemarau Dia relatif kontan Relatif kontan Karena Vegetasi yang berada di atas Masih relatif alami Masih terjaga ekosistemnya Sehingga Tidak berpengaruh dengan musim Kondisi air Sebenarnya sangat jernih Kebersihan airnya itu Sangat-sangat bagus Kualitas sangat bagus Namun pada saat Pengunjungan kali ini Kita melihat Kondisi airnya Teru Karena Kita datang pada saat Muzi hujan Dan kebetulan Tadi pagi hujan Dan kita datang Siangnya Dan memang Kondisinya teru Tapi kalau kondisi biasanya Kejernian airnya itu Sangat bersih Kebersihan yang sangat terjaga Karena merupakan Berasal dari Sungai dari dalam Kawasan Taman Nasional Sehingga Sehingga kondisi air Sangat bersih Mantap Nilai tujuh Kita akan selanjutnya Nilai tujuh pak Bagaimana pak? Wih Ini Airnya Sangat dingin sekali Luar biasa Jeras dan dingin Mungkin ini karena Kondisi hutan Yang masih bisa Mencintakan Iklim mikro Di sekitaran Air terjun Rahayu Katalo ini Oke Oke Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Jadi sekarang gajahnya di sebelah sana Ini gajah yang malam Lebih ini lagi Sebut aja nanti Pengematan gajah Safari Night Yard Selalu ada Malam itu kan selalu ada Kalau yang disini Dan tim gajah itu pasti malam bergerak ke arah gajahnya Di mana ada Lagi dekat kawasan konsesi Kalau ada kerjasama Mungkin kerja aja dengan itu Ya maksudku Gambaran-gambaran itu Abang tulis di laporan abang Nanti itu dasar kita pembahasan perjanjian kedua Masuk dia ke grup Pemberdayaan masyarakat Pemantung siapa Bikinya di pintu Uish Gak anting Untuk awak aja Rekreasi rasanya Nah itu Sama lah itu standarnya Tanya abang kan kami anggap turis Kalau abang puas Bagi turis Boleh Boleh lah Ini standarnya Sudah jadi kesempatan Pak Budi Pak Budi Ini pondok apa nih Pak Budi Kalau ini pondok hujan sekalian untuk Pemantau api Untuk pendau api ya Ini posisinya di mana Pak Budi Ini di abling dua Abling dua Jadi gunanya Pondok hujan ini apa Ya kadang kalau karyawan kehujanan Dia bisa mempunyai ini Sekalian kalau musim panas Ini juga untuk pemantau api Karena ini yang Paling tinggi gitu Waktu ini musim gubur Kan daunnya agak kuning-kuning Terus kuning Terus dia untuk guguran daunnya Terbuangan Enggak Dulu kan kayak ranting Dari atasnya Kalau yang dataran ini kan Kesana ABT nih Tapi yang di ini bawah ini Buffer zone nih 500 meter Waktu ABT Habis itu ABT Habis itu Yang bukit sana itu Itulah Taman Nasena Bukit Tugopulo Dulu kan Kita ini kan Steknya sampai bawah itu Karena disini Sering gajah ini Jadi ini dilepas Enggak dirawat lagi Mau dijadikan hutan Gajah sering di bawah sini Bahkan sampai ke atas Ini dia Nah temotonya disini Itu kan bisa gajah Mana pak Tuh yang tanah-tanah Tanah itu kan Disitulah 80 ekor Yang ada fotonya tuh Disini ada Disana yang rame Disini juga ada Ya disitu ya Ya memang mirip Langsung foto bapak tuh Lalu foto bapak tuh 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 Ini pak Wah iya Diosionanya cantik ya Kayak permen karet Totaknya Totaknya totak cetakan Tidak tuh Pak Tidak itu Pak Terikin Terikin aja Bukan Yukanya Habis sadak Mutip-buntip Tapi yang beda Terus Terus Cukanya Diterasui dalam mangkok Kasih pewarna ya pak Cukanya langsung dikasih pewarna Cukanya langsung dikasih pewarna Oh cukanya kasih pewarna ya Jadi enak gitu Biasanya karet tuh bau Kalau yang masyarakat Kurang bau Masa ya Karena dari pohonnya sendiri yang kurang Soalnya kan Enggak lama cuma satu malam lagi Satu malam Satu malam Oh gitu Yang satu malam Kalau Masyarakat itu kan Sampai satu minggu Baru dikutip Itu yang bikin bau Itu yang bikin bau Oh kalau getahnya Kayak murni jadinya pak ya Oh ini kempatin nih Ah ini Ini Kalau ini Lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat Tidak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati